Pemirsa sebuah pohon setinggi 1 meter di Jalan Raya Puncak Cianjur tumbang usai terjang hujan disertai angin kencang. Selain menghalangi jalan, pohon tersebut menimpa satu mobil dan motor yang sedang melintas. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda di kawasan Puncak Cipanas Cianjur mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa satu unit mobil dan motor yang sedang melintas. Akibatnya seorang pengendara mengalami luka berat dilarikan ke rumah sakit Cimacan. Pohon setinggi 12 meter dan diameter sekitar 1 meter itu tumbang setelah hujan deras dan angin kencang menerjang sejak sore tadi. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil dan sepeda motor yang melaju dari arah Cianjur menuju Puncak tertimpa batang pohon yang tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penumpang kendaraan mobil selamat dan satu orang pengendara motor dilarikan ke rumah sakit akibat patah tulang pada bagian tangan. Menurut petugas BPBD Kabupaten Cianjur, pihaknya bersama tim gabungan berupaya mengevakuasi pohon besar yang melintang di jalan. Arus lalu lintas dari kedua arah dari Cianjur maupun dari arah Bogor sempat mengalami kemacetan selama kurang lebih 2 jam lamanya. Namun hingga akhirnya petugas gabungan berhasil mengevakuasi pohon besar dan tua tersebut. Pada 19.30 terjadi pohon kembang yang merupakan kenaraan roda 4 dan 1 roda 2 yang mengibatkan satu orang patah tulang dan sudah dibawa ke rumah sakit. Ini penyebabnya apa ya bisa ditahui? Pohon kembang akibat peroposnya pohon yang tinggi kurang lebih 2 jam lamanya, 1,5 jam lamanya. Heri Setiawan, Bandung TV